Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Berarti juga punya potensi dan peluang besar sebagai pemain utama ekonomi dan keuangan syariah. Transformasi syariah bahkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana sinergi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Ibu Ita Rulina. Selamat pagi, Ibu Ita. Apa kabar? Pagi, Mbak Asri. Alhamdulillah sehat. Bu, sinergi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini kan juga menjadi tema di Indonesia Syariah Economic Festival atau ESEF ke-11 tahun ini ya. Lalu bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait perkembangan dan juga tantangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini? Ya, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia masih mencatatkan capaiannya positif. Jadi hingga paruh pertama 2024 kinerja sektor unggulan HVC atau halal value chain itu tumbuh mencapai 5,1 persen YOY. Dan sudah menyumbang seperempat dari PDB nasional. Ini gede, Mbak Asri. Kemudian di sisi keuangan, pembiayaan perbankan syariah per September 2024 juga sudah tumbuh tinggi. Itu catatan kita menunjukkan 11,4 persen. Tapi kita masih punya 3 PR nih yang perlu digarap bersama untuk eksyar ini tumbuh lebih cepat lagi ke depannya. Yang pertama adalah penguatan ekosistem industri halal dari hulu ke hilir. Hingga produk halal kita itu mampu diekspor ke pasar global. Kemudian yang kedua, inovasi produk keuangan syariah yang khas. Agar diferensiasi produk syariah dengan produk konvensional itu makin kuat. Sehingga meningkatkan porsi secara nasional. Nah yang ketiga, ini juga menjadi PR kita. Yaitu literasi ekonomi syariah masyarakat yang masih relatif rendah. Tahun 2023, catatan kami itu menunjukkan literasi eksyar kita masih di angka 28 persen. Perlu upaya lebih untuk mencapai target 50 persen pada 2025. Karena itu memang kita perlu selalu melakukan perluasan jangkauan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah. Agar dapat semakin dipahami dan diterima oleh semua kalangan. Dan salah satunya tentunya melalui penyelenggaraan ISAF. Tombuh baik ya Bu, positif 5,1 persen. Lalu tadi tantangannya dan targetnya juga mencapai untuk salah satunya literasi ekonomi syariah. Ini 50 persen, ini masih ada target yang harus dicapai. Lalu bagaimana peran Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di era digitalisasi ini? Selain itu juga kira-kira sektor unggulan apa yang berpotensi untuk tumbuh? Ya, dalam ekosistem eksyar nasional, BI itu perannya sebagai air. A-nya akselerator, I-nya adalah inisiator, dan R-nya adalah regulator. Nah, untuk peran A, yaitu mengakselerasi, BI itu memiliki program flagship nasional seperti perluasan sertifikasi halal melalui aplikasi digital. Jadi kita bahu-membahu dengan KL terkait agar sertifikasi kita makin cepat. Dan salah satu yang kita lakukan adalah kita meningkatkan aplikasi untuk memperkuat ketelusuran halal. Bahasa digitalnya halal traceability. Nah, untuk peran inisiasi, kita juga menginisiasi berbagai program kolaborasi, program strategis dengan dukungan digitalisasi. Di antaranya kita menggalang dana wakaf melalui aplikasi satu wakaf, serta platform digital ISEF sebagai wadah edukasi dan sosialisasi. Nah, selain itu, BI sebagai regulator. Nah, ini kita mendorong inovasi instrumen pasar uang syariah, serta perluasan kris untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan pelaku usaha syariah secara lebih masif. Nah, secara umum, kami terus mendorong sektor unggulan HVC, yaitu apa saja? Yang pertama adalah makanan halal. Yang kedua, modest fashion. Dan yang ketiga adalah pariwisata ramah muslim untuk terus tumbuh tinggi. Kami juga memfasilitasi para pelaku usahanya untuk semakin berjaring, saling berkomunikasi, sehingga membentuk ekosistem melalui dukungan digitalisasi. Lalu sejauh ini, bagaimana efektivitas sinergi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia bersama kementerian, lembaga, dan juga asosiasi terkait untuk kemudian mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah? Seperti misalnya tadi juga disebutkan oleh Bu Ita, halal value chain, bagaimana? Ya, BI tentu nggak bisa kerja sendiri. Ekosistem HVC ini sangat luas gitu. Di situ ada regulator, asosiasi, komunitas yang mewadahi gitu. Kami senantiasa bergandingan erat dengan KNEKS dan anggota-anggota KL-nya dan juga stakeholder lain, baik secara nasional maupun internasional. Karena kami sangat meyakini kolaborasi ini adalah sebuah keniscayaan untuk membawa Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, wujud kolaborasi berbagai pihak tadi untuk mendukung pelaku usaha khususnya UMKM di sektor HVC, salah satunya itu terwujud dalam bentuk wadah ikra, Mbak Asri. Ikra itu singkatan ya, yaitu Industri Kreatif Syariah Indonesia. Ikra didirikan di tahun 2018 dan sampai dengan saat ini sudah memiliki member sekitar seribu. Dan ikra ini Alhamdulillah berdampak positif ya dalam memperluas akses pasar. Kemudian kita juga meningkatkan kualitas produk sesuai standar internasional. Dan teman-teman anggota ikra ini Alhamdulillah beberapa puluhnya gitu ya sudah bisa membangun jaringan global untuk ekspor bagi anggota, bagi anggotanya sendiri gitu. Ya, salah satunya tadi disebutkan INCRA ya, Indonesia Kreatif Syariah Indonesia. Industri Kreatif Syariah Indonesia. Nah, ini yang Industri Kreatif Syariah Indonesia. Yang ini juga tadi disebutkan menjadi salah satu upaya ataupun juga yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dan kami masih akan membahas mengenai upaya Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan juga keuangan syariah masih bersama dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Ibu Ita Rulina. Tapi sesaat lagi usai jadat, tetap bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis, saudara bersama saya, Astri Gunawan. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah melalui Penyelenggaraan Indonesia Syariah Ekonomi Festival 2024 atau ISAF 2024. Lebih lengkap mengenai Penyelenggaraan ISAF 2024, masih bersama kita, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Ita Rulina. Bu Ita, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Bank Indonesia kan kembali ini menggelar Indonesia Syariah Ekonomi Festival atau ISAF tahun 2024. Ini tahun ke-11 ya, Bu. Nah, lalu apa tujuan dan manfaat penyelenggaraan ISAF 2024 dalam mendorong dan memperkuat ketahanan dan juga pertumbuhan berkelanjutan? Nah, jadi ISAF tahun ini kita mengangkat tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Nah, sebenarnya tujuan ISAF apa sih? ISAF itu bertujuan untuk menjadi platform terbesar dan paling terintegratif di Indonesia dan keharapan kami ISAF ini bisa menjadi melting pot seluruh stakeholder yang memperjuangkan ekonomi syariah di Indonesia. ISAF juga kami harapkan dapat semakin menggaungkan ekonomi syariah untuk berbagai kalangan sehingga literasi dan inklusinya semakin nyata terasa. Nah, Gubernur Bank Indonesia sebenarnya telah mewakafkan ISAF ini bagi seluruh stakeholder di Indonesia. Jadi, ISAF itu bukan punya BI aja gitu Mbak Asri. BI ini adalah milik semua stakeholder penggiat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi, kami sudah makin meningkat ini istilahnya teman-teman, pelaku usaha, asosiasi, maupun KL-KL lain yang turut memiliki program yang sangat bagus dan kuat di ISAF ini. Artinya kan ini kebermanfaatannya tidak hanya untuk Bank Indonesia tapi juga seluruh pelaku ekonomi syariah begitu ya di Indonesia. Dan ini menjadi platform terbesar dan terintegratif di Indonesia dalam ekonomi syariah begitu ya Bu. Lalu, apa saja sih Bu kegiatan unggulan yang ditawarkan di ISAF 2024? Alhamdulillah ya, ISAF di tahun ini kita akan menghadirkan sekitar 70 rangkaian kegiatan syariah dan ini bentuknya ada forum dan syariah fair. Nah, yang terlibat adalah kurang lebih 22 kementerian atau lembaga kemudian asosiasinya ada 37 Mbak Asri terus mitra internasionalnya Alhamdulillah ada 46 nih kemudian sekitar seribuan pelaku industri juga bergabung di acara ini. Nah, secara umum sebenarnya seperti yang tadi kami sampaikan ISAF itu terbagi dalam dua kegiatan utama yang satu bentuknya fair, syariah fair yang kedua bentuknya forum, syariah forum gitu. Gampang sebenarnya mengingatnya kalau syariah fair ya buat kita-kita nih, ibu-ibu ya, kakak-kakak gitu ya ingin tahu gimana tren yang terbaik misalnya di mode fashion atau makanan hal-hal apa nih yang terbaru nah itu bisa datang ke fair. Tapi jika saudara-saudara kita penggiat syariah yang passionnya ada di isu-isu terkait dengan ekonomi maupun keuangan tapi di nilainya lebih konsep gitu ya itu bisa datang di syariah forum. Nah, untuk syariah fair sendiri ini Mbak Asri ini kita ada beberapa unggulan sebenarnya Mbak. yang pertama adalah Indonesia International Modest Fashion Festival Into MF. Bahasa gampang kita-kita, kita nyebutnya fashion show gitu lah ya. Into MF ini merupakan rangkaian acara fashion show sebenarnya tapi tidak itu aja. Di situ kita ada ekshibisi, ada pamet. Ada sekitar dua ratusan desainer modest fashion yang ikutan buka booth gitu. Kemudian kita juga punya FGD, diskusi-diskusi terkait dengan modest fashion terkini. Kemudian kita ada seminar dan ada bisnis matching. Jadi itu di dari sektor fashionnya gitu. Kemudian dari sektor makanan halalnya, kami punya International Halal Chef Competition. Kita nyebutnya Into HCC. Nah ini gelaran kompetisi chef halal yang pertama Mbak Asri. Ini pertama di dunia berskala internasional juga gitu. Yang kemudian diperkaya dengan berbagai talk show dan aneka demo masakan halal. Jadi teman-teman di penggiat makanan halal di Indonesia, silakan hadir di acara Into HCC biar tahu nih gitu. Kira-kira kalau chef internasional datang ke Indonesia dan mereka ingin memasak berbagai menu, kayak apa sih ide mereka gitu. Dan apa sih ide mereka juga pada saat menyajikannya. Nah itu akan kami sajikan lengkap dari tanggal 30 Oktober sampai dengan nanti 3 November. Luar biasa Ibu ini kegiatannya banyak sekali. Mulai dari sektor fashion, kemudian tadi kuliner. Di fashion juga tidak hanya fashion show begitu ya, tapi juga ada exhibition ya. Dan ada FGD soal fashion design. Ini menarik sekali apalagi untuk muslima-muslima, hijabi-hijabi yang ingin kemudian explore di dunia fashion dan design. Ini bisa langsung hadir. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, gimana nih Ibu caranya masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan ESEF 2024? Ya ini sebenarnya mudah aja. Jadi silakan klik kunjungin website ESEF, alamat lengkapnya esef.co.id dan kemudian lakukan pendaftaran secara online. Nah ini pendaftarannya gratis Mbak Asri, juga gratis. Jadi jangan sampai kepikiran pendaftaran gratis datangnya bayar. Enggak Mbak, ini gratis semua. Dan yang menarik Mbak, nanti akan ada berbagai hadiah yang menurut saya sih, bisalah kita koleksi gitu ya. Selain di website ESEF, ini juga mungkin rekan-rekan, saudara-saudara kita yang lain, bisa melihat info-info terkait dengan ESEF. Itu di media sosial ESEF, kemudian ada Instagram, kita punya Instagram ESEF, kemudian ada X dan juga YouTube Mbak Asri. Oke, jadi untuk warga masyarakat ini yang ingin berpartisipasi, datang langsung ke ESEF, ini bisa melalui website atau sosial medianya ya Bu, dan tadi di highlight gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi siapapun bisa hadir, bisa datang, tapi yang penting isi dulu form begitu ya, di ESEF.co.id atau melalui sosial medianya di Instagram, maupun juga di X. Baik, terima kasih Ibu Ita Rulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Asri.